Intro Jadi apakah kita dalam fenomena hari ini, Pak Jensila itu kemudian masih menjadi ikatan bersama bagi kita semua khususnya bagi anak-anak muda, bagi kelompok milenial, ini menarik dan kaitan hari ini saya kira bahwa dalam era revolusi 4.0 kita tahu bahwa ada beberapa ciri di dalam tahun revolusi 4.0 ini jadi yang pertama adalah bagaimana adanya kecerdasan buatan kecerdasan buatan itu sesungguhnya sekarang sudah mulai berjalan beberapa bidang manusia kemudian sudah digantikan perannya oleh robotik lalu yang kedua ciri dalam revolusi 4.0 itu adalah adanya pentingnya big data jadi data ini menjadi salah satu sumber bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari dan yang ketiga yang menonjol di dalam era sekarang ini adalah apa yang disebut dengan kecepatan internet jadi itu revolusi 4.0 yang mencirikan dalam dunia global seperti itu tentunya termasuk juga di Indonesia nah maka ketika kita melihat bahwa era itu adalah era yang sudah menjadi kecenderungan dunia global di Indonesia mau tidak mau akan berimbas misalnya khususnya tadi disampaikan oleh Mas Kocok ya bagaimana kemudian media sosial lalu kemudian bagaimana misalnya fenomena di masyarakat kita yang apa namanya banyak mengutip informasi-informasi yang sesungguhnya belum di apa namanya validitasnya belum benar-benar teruji jadi itulah fenomena kita di masyarakat hari ini nah problemnya adalah bagaimana dengan Pancasila yang kesungguhnya seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila ini adalah merupakan sebuah ideologi negara yang lalu kemudian menjadi dasar negara menjadi filosofis kronoslah ya pandangan bahkan juga Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum menariknya adalah ya ketika reformasi bergulir ya ini yang menariknya karena ada semacam traumatik di dalam pemerintahan Orde Baru bahwa Pancasila itu dianggap sebagai lawan apa sebagai alat kukul politik bagi perbedaan yang ada di masyarakat kemudian Pancasila dihapuskan di dalam ya mata kuliah atau mata pelajaran wajib ya di sekolah dasar sekolah menengah sekolah atas bahkan di perguruan tinggi nah sehingga implikasinya di awal reformasi ya ada survei ya kemudian survei itu menyatakan bahwa banyak generasi muda yang sudah tidak percaya lagi kepada Pancasila nah terus bergulir ya sampai kemudian 10 tahun setelah reformasi disurvei lagi tentang tadi ya generasi muda pandangan generasi muda khususnya anak sekolah SMA tentang Pancasila nah ini kemudian mulai bergeser lagi mulai bergeser dengan apa namanya kehadiran lembaga-lembaga yang secara apa namanya secara informatif memberikan pentingnya Pancasila ini kemudian sudah mulai bergeser nah ada survei terakhir yang disampaikan ya oleh apa namanya oleh salah satu lembaga survei juga terkait dengan Pancasila bagi generasi muda ini ini juga cukup menarik ya nah akhirnya bahwa generasi muda sekarang sudah melihat fenomena Pancasila itu kembali dibutuhkan ya bagi bangsa ini jadi saya kira ada dari CSIS yang melihat bahwa survei sekitar tahun 2020 Pancasila sudah dianggap harus menjadi ikatan kita bersama lagi Pancasila 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 Pancasila